Ini bagus sih, dan ini kayak game changer aja sih di Indonesia sih Game changer-nya adalah, ya akhirnya ada yang jual sepatu buah ala-ala tapi murah Yo, Assalamualaikum Wr. Wb. Masih dengan saya, Pong-Pong Kita akan mereview sepatu lokal yang sebenarnya happening Tapi gak tahu ini laku beneran apa enggak, kita langsung sambut ya, sepatu kanki Ini sepatu kanki seri EX01 Ini sepatu yang sebenarnya itu katanya sulit didapat Ya kan, dan kalau menurut saya ini adalah Cabang 2 Kita langsung puji dulu, kelebihannya dulu Kelebihan kanki itu adalah dia futuristik dengan harga yang murah Harganya itu cuma 300 ribuan Dari segi pricing, terbaik bro Kapan lagi punya sepatu yang midsole itu kayak Tapi harganya cuma telung atau seewu Tahu kan harga berapa? 2 jutaan ke atas bro Udah gitu, ada buah ala-ala Tahu kan buah gini itu harganya berapa? Kalau buah yang beneran BOA Itu 900 ribu sampai 1,1 lisensinya Udah dapat 300 ribuan, dapet kayak gini Ini 300 ribu sampai 500 ribuan Terus udah gitu ini kayak kenit-kenit gitu bro Pertanyaannya, aku tahu netizen mau tanya apa Emang itu made in Indonesia beneran? Gak usah jawab, midsole bukan dari Indonesia Bukan Kenapa? Karena secara perusahaan pricing Ini midsole kalau dibuat di Indonesia belum bisa Kalau bisa pun mahal banget, maka dia impor Sisanya dari Indonesia Kayak upper, kayak gini-gini Indonesia Yang dari luar tuh yang voxing Nah ini gimana nyebutnya? Made in setengah Indonesia Ya kalau dari saya, apapun itu Yang penting murah enak Dan ini feelnya Kalau teman-teman pernah ngerasain Skechers Go Walk Atau Huka Clifton 8 Atau Asics Kayano Atau Nimbus Itu sepatu yang nyaman buat jalan kaki Nah kita lihat bagian outsole-nya Kalau kalian cek outsole-nya kaki ini Dia tuh kayak buat Betul, tepat Pinter ya Danielnya ya Pinter sekarang ya Kamu lagi gak makan gula ya? Lagi Kalau makan gula agak bego ya Langsung tidur Nah kita lihat Menurutmu berapa lama nanti Dori tidur? 20 menit dari sekarang pak Lihat aja ntar Nah ini Jadi yang ini nih Ini adalah ciri khas Kalau orang tuh Brand tuh Ini sepatu trail tuh kayak gini Running Intinya bisa buat Tracking Ada kayak gininya Ini menjepit Biar gak licin Jadi ini sebenarnya bisa Buat medium tracking Bisa Harusnya bisa Apalagi ada Hill Hill counternya tuh ngelock Nah gitu Nah caranya Mas kayak gitu Dan ini Mungkin karena warnanya ijo Toppet banget ya ini ya Tapi Saya yakin ini Kalau dibuat di Indonesia Juga susah Micholnya nih Gitu Micholnya susah Dan ini harganya 300-500an tuh word Insolnya empuk Insolnya empuk Sudah ada kayak gel-gelnya gitu Nah ini untuk Yang kaki Kita lihat detailnya nih Nah Ya kan Empuk nih Buat jalan-jalan Dan ini kalau dari jauh kan kayak Kece Enggak Karena kan ini Soalnya soal running Trail Ingat sepatu yang running Tapi gak terlalu Ini nyaman buat jalan kaki Kecuali dia dari plate karbon Kalau sepatunya dari plate karbon Buat jalan tuh sakit Iya Karbon tuh rata Supaya Kamu kok Pinter ya Ya betul rata Karena flat Dan sehingga ketika dia rata itu Kalau lari dia mantul gitu loh Nah sekarang kau bayangin Ada sepatu Niatnya running Tapi karbon Tapi buat estetik Gak bisa itu Berarti bukan karbon asli Plastik Plastik Kan dibedah sama Si workshop Ya kan dibedah Ternyata karbon ala-ala kan Tapi estetik Gak masalah Value nya dia disitu Nah Setiap brand punya value masing-masing Menurutmu kaki Layak gak dibandingin kompas Beda segmen Sepatu Nyaman Enak Mirip Tapi lebih murah Tuh ini Kalau kompas Sepatu facing Lebih murah Kompas Nah kan kompas tuh kan Yang velocity Mirip Roland Jack Roland 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 Jogger Ya itu Contohnya seperti itu Jadi beda value Ini sepatu yang memang Daily Nah kalau dibilang keren Ya kita harus akui Ini bukan pure 100% ini Indonesia Assembling Indonesia With upper Indonesia Cuman Ini dari import Dan owner nya gue jujur Ya karena memang susah Nyari otrol kayak gini Dan affordable Tapi pekerja indonesia semua Kalau import penuh kan Kamu import barang jadi Terus tinggal dikasih label Enggak ini assembling nya disini Jadi tidak 100% White labeling enggak Nah ini cocok Kalau worth 9-10 bro Karena petang atus bro Kalau dijualnya sejuta Enggak bakal tak beli nih Tapi kalau dijualnya Under 500 Ini worth banget Banget lah Karena Bayangin bro Lu bisa buat harian Bisa buat tracking Jogging ringan juga bisa Karena memang Basisya kan trail Trail running ini Oh iya gini nih Gini Enak Ya inilah Hasil kan katanya Yang ide ini Brian Dan pas video ini dibuat Brian ulang tahun Jadi happy birthday hari ini Buat Brian Ini bagus sih Dan ini kayak Game changer aja sih Di Indonesia sih Game changer nya adalah Ya akhirnya ada yang jual Sepatu buah ala Tapi murah Itu Harapanku sih Kanki Apa namanya Semakin Bagus Dan bisa menghasilkan Ses 46 dan 47 Supaya sama Komodir Dori sama Daniel Biar gak cantengan 45 Oh Apa kau minta Kayak mana kau Mau minta langsung kau Hah Mau apa kau Mau minta Ini yang buat tuh Bang Billy Ya Bill ya Oh hilang Briefing dia Di WC dia Ngebukin tembok Stress Dimarahin bos Nah itu kalau dari saya Jadi ini Kece memang kece Tapi kita harus jujur ya Kece kayak gini Gak 100% Tapi bisa dikatakan Ini met in Indonesia Karena assembling in Indonesia Sama kayak kain katun Menurutmu kain katun Di Indonesia tuh Pure ada yang Indonesia Bisa jadi benangnya Dari Cina Bisa bro Makanya kan kita bilang Yang penting adalah Assemblingnya disini aja Sama kayak kata Pak Presiden kan Mengandung TKDN Komponen dalam negeri Iya Itu aja kok dari saya Sukses terus buat Kanki Dan ya Kabar berikutnya Suka Dan kabar berikutnya nih Saya langsung ngomong disini Di Youtube sama Real Ya Tirta 4Wave Komunen tuh Bakal collab sama Kanki Tapi dijual doang Di Tokped doang Dan kita gak limit Tapi akan rilis terus Sampai setahun ke depan Nah yang disen mereka lah Ngapain gue Enak Ya tapi Saya hanya menyetor Contoh-contoh Di centernya sebenernya Ada mereka Ya kan Saya bukan orang sepatu Saya hanya paham sepatu Mau beli silahkan Enggak silahkan